Intro Selamat pagi saudaraku yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Berjumpa lagi dalam Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salat 3 Bersama saya Pendeta Christina Elizabeth Parinsi Sebelum kita melakukan aktivitas di sepanjang hari ini Kita akan melandasi aktivitas kita dengan perenungan firman Tuhan Tapi sebelum itu mari kita satu dalam doa Kita memohon kekuatan dan roh kudus yang akan menuntun kita Untuk memahami arti firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan kita Mari kita berdoa Terima kasih Bapak untuk pagi hari ini Tuhan memberikan kesempatan bagi kami Untuk kami beraktifitas Untuk kami menyambut pagi hari dengan penuh sukacita Untuk kami memulaikan seluruh aktivitas kami Karena itu ya Tuhan Sebelum kami melakukan aktivitas di sepanjang hari ini Kami rindu untuk kehidupan kami Didasari oleh firman mu Yang akan mengkuatkan kami Yang akan memberikan kami semangat Di dalam kami melakukan seluruh aktivitas di sepanjang hari ini Karena itu Tuhan kuasa roh kudus kiranya menonton kami Untuk kami memahami firman mu Yang akan memberikan kami kemampuan Di dalam kami melakukan tugas dan tanggung jawab kami Berfirman raya Tuhan kepada kami Karena kami anak-anak mu telah sedia untuk mendengarkan firman mu Hanya di dalam nama Tuhan Yesus firman yang hidup Amin Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bacaan firman Tuhan pada saat ini Terambil dalam Roma pasalnya yang ke-12 Ayatnya yang ke-11 demikian dikatakan Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor Biarlah rohmu menyala-nyala Dan layanilah Tuhan Tema renungan kita pada saat ini Adalah Tetap bergairah dalam berkarya Saudara-saudara yang dikasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus Ada dua orang sahabat Yaitu Vino dan Leon Mereka berdua mendaftarkan diri sebagai pelayan di Departemen Multimedia Gereja Mereka sama-sama melayani sebagai kamera person Setelah beberapa bulan terlibat dalam pelayanan Leon mulai mengeluh Ia merasa lelah dan bosan Alasannya Jam pelayanan yang semakin banyak Membuatnya tidak memiliki waktu lagi Untuk nongkrong dengan teman-temannya Jeri lelahnya pun dianggapnya terbuang percuma Karena ia tidak mendapatkan sepeserpun dari pelayanannya Apalagi ia menganggap dirinya lebih mahir menggunakan kamera Dibandingkan sahabatnya Vino Akhirnya Leon mengundurkan diri dari pelayanan Dan memilih menjadi jemaat biasa Berbeda dengan sahabatnya Vino Yang terus melayani dengan penuh semangat Ia tidak pernah mengeluh Dan selalu taat kepada pemimpin rohaninya Pada akhirnya Vino dipercayakan pelayanan yang lebih besar lagi Apa sebenarnya yang membedakan pelayanan Vino dan Leon? Itu adalah gairah mereka berdua dalam melayani Tuhan Vino selalu bergairah dalam melayani Sedangkan Leon hanya mengeluh dan mengeluh Leon menganggap pelayanannya sebagai pekerjaan Sehingga ia menuntut upah Sedangkan Vino sahabatnya Menganggap pelayanannya adalah kesempatan Untuk berkarya Mengembangkan bakatnya Dan menyenangkan hati Tuhan Dan melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupannya Bagaimana dengan kita? Apakah selama ini kita menjalankan pelayanan Melakukan pekerjaan Melakukan aktivitas Kuliah Sekolah Usaha Maupun Yang kita kerjakan Kita lakukan itu dengan semangat Atau mengeluh Saudara-saudara yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita bisa saja kuliah Atau melakukan aktivitas kita tanpa gairah Tetapi kita tidak bisa dapat Menghasilkan sesuatu yang maksimal Ataupun kita bisa mendapatkan indeks prestasi sebagai mahasiswa Sebagai indeks prestasi yang terbaik Tanpa kita punya gairah Kita juga bisa menjalani kehidupan pernikahan Kehidupan keluarga tanpa semangat Tetapi kita tidak bisa bahagia Dalam pernikahan Dalam keluarga Tanpa Semangat Kita bisa melayani tanpa passion Tetapi kita tidak bisa menyenangkan hati Tuhan tanpa passion Hanya kalau kita bergairah Dan roh kita menyala-nyala Apa yang kita lakukan Bisa maju Berhasil Menjadi yang terbaik Dan bahkan berlipat ganda Dan bahkan kita berbuah dengan baik Dan bisa menyenangkan hati Tuhan Bagaimanapun Selalu ada perbedaan antara orang-orang yang bergairah Dengan orang-orang yang tidak bergairah Oleh karena itu Apapun aktivitas kita Apapun kerja layan kita Kita harus tetap semangat Kita harus tetap bergairah Di dalam kita Menjalankan Menjalankan Karya-karya kita Sehingga Apapun yang kita lakukan Kita harus tetap syukuri Dan kita tetap bersemangat untuk melakukan itu Semoga itu juga Yang akan memotivasi kita Di dalam kita melakukan aktivitas kita Di sepanjang hari ini Biarlah Kerajinan kita tidak kendor Dan biarlah roh kita tetap menyala-nyala Dalam melayani Tuhan Di dalam melakukan seluruh aktivitas kita Di sepanjang hari ini Tetap semangat Tuhan memberkati Amin Mari kita berdoa Tuhan terima kasih Berikanlah kami terus semangat Untuk melakukan aktivitas kami Di sepanjang hari ini Dan biarlah Tuhan Selalu bersama-sama dengan kami Di dalam kehidupan kami Tuntunlah kami Peliharalah kami Sertailah kami Di sepanjang aktivitas kami Di sepanjang hari ini Kiranya karya kami Tetap berkenan di hadapan hati Tuhan Dan kiranya karya kami Dapat kami persembahkan Untuk hormat dan kemuliaan Bagi nama Tuhan Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Selamat pagi Tetap semangat dalam karya Dan juang kita Di sepanjang hari ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya